Hai guys balik lagi bersama saya Riva Ojiha kali ini kita ada Indy Max Pro ya Indy Max Pro ini bentuk bulat ini Indy Max Pro CAP300 IP default ini 12V 1A share ip default 192 1682.2 username password admin 1234 Oke disini kita akan review kualitasnya saya disini kan pakai ISP 50 mbps ya jadi kita akan tes menggunakan ISP 50 mbps dia kuat berapa mbps atau mungkin kuat sepenuhnya ya 50 mbps ini kan kelas 11n ya yaitu ya n300 lah situsnya sendiri memberikan label ini hingga up to 50 user ya ya mungkin jangan banyak-banyak juga ya ya udah-udahan sih betul hingga up to 50 mbps 50 user ya sedangkan untuk spesifikasi lainnya kalian bisa cek dari situsnya ya situs resminya saya rasa cukup lengkap juga sih penjelasannya di situs resminya yaitu di Indy Max Pro CAP300 Oke lanjut kita setting jadikan sebagai akses point lalu kita uji menggunakan 50 mbps 50 mbps ini cukup ya untuk mengetes sebuah router masih bagus atau sudah rusaknya apa itu aja jahat? apa itu aja jahat? oh negasih lucu iii keren terbang lucu 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 jadi balik lagi 50 mbps itu cocok bisa kita gunakan untuk tes sebuah router sudah rusak atau masih normal ya kalau misalkan router rusak atau sudah mendekati rusak ketika dia dialiri traffic data yang cukup besar ya dia akan menyebabkan seperti looping atau tiba-tiba mati gitu kan ya penyebabnya saya juga nggak tahu yaitu namanya yuk yang tanda rusak efeknya seperti itu saya sering menguji router ketika router rusak atau enggaknya saya tes connect ke wifi nya wifi 2GHz nya atau 5GHz nya atau dua-duanya pengen dikempesin pengen dikempesin? iya udah kempesin kita coba connect cara tesnya connect ke 2GHz nya dulu tes pakai speed yang kita punya 50 mbps, 100 mbps, 200 mbps dan lebih besar lagi ya ini kan support 300 mbps ya kita tes lalu jika tiba-tiba disconnect atau menyebabkan looping seperti looping ya tahu itu looping atau bukan oke seperti looping koneksi jaringan mati semua kaget ya hmmm kaget hmmm tapi tuh kok gepeng yang tadi balon jadi ini ketika menjadi yang seperti itu tandanya router sudah mulai rusak ya atau sudah ada tanda-tanda rusak jadi tidak support untuk traffic besar oke itu aja kita lanjut setting jadi akses point lalu kita uji speed oke sekarang kita akan setting edimax Pro CAP 300 setelah kita reset atau kita setelah bulan awal sebetulnya CAP 300 ini sudah otomatis terconfig akses point ya jadi tidak perlu konflik menjadi access point jadi tinggal langsung colok langsung pakai untuk IP nya dia otomatis mengikuti DHCP mode access point tapi kita ingin disini kita coba setting IP secara static saya pengen IP nya beda subnet atau beda segmen dengan mikrotiknya setelah kita colok pakaian kopisi menghidupkan edimax CAP 300 ini ada SLID nya yaitu sudah ada CAP 300 ya kita masuk ke IP defaultnya yaitu 2.2 kalian bisa lihat di belakang routernya ya 2.2 passwordnya admin yaitu 2.3.4 untuk primware nya yang terbaru yaitu keluaran versi 2021 yaitu versi 2 sekian-sekian ya jika jika kalian masih menggunakan keluaran lama sebaiknya upgrade framework nya ke versi terbaru kayak kita diminta untuk isi password ya ini untuk framework terbaru itu isi password ya kalau misalnya kita pakai framework versi lama dia nggak harus isi password langsung masuk dengan password 1234 kayak ini password contoh aja ya 1234 1234 confirm oke kita coba setting simple aja karena ini kan memang sudah di mode akses point jadi nggak perlu ribet ribet main sini firmware terbarunya yaitu 230 modenya ini apa set mode ya sudah otomatis memang sudah mode akses point ya sini modenya cukup banyak tapi nggak ada repotor mode apk kontrol mode menjaman apk entah apa semua itu ya klien bit dan lain-lain ternyata nggak tahu ini modenya banyak banget tadi nggak masih berhubungan dengan apk-apk semua itu nah ini kita langsung saja ke bagian network setting lalu bagian IP address kita pilih setik jika tetap kita pengen IP nya kita tentukan sendiri atau IP nya static ya saya biasanya untuk access point menggunakan sub 3 ya sebagai contoh seti 3.222 ini jika kita pengen IP nya static yang tersebut yang tidak tersebut yang tidak tersebut yang terasa tersebut yang 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 tersebut IP-nya dengan satu subnet yang kita inginkan tadi ya sudah ada tiga belum ada ya tampakan aja 192 183 19 kalau misalkan kita pakai subnet 3 ya tadi awalnya 2-2 oke 3222 ini dia admin 1234 sudah masuk jadi IP-nya manual ya kalau misalkan kita pakai IP DHCP efeknya nanti kita sudutkan sendiri nah ketika kita sudah pasang ke akses point kita atau mikrotik kita yang IP-nya DHCP kita sudah pasang kita bingung mau konflik laginya kita nggak tahu IP di apaan gitu karena DHCP sesuai IP subnet mikrotik yang kosong ya IP-nya punya pusing kemudian kita IP-nya statik seperti ini terserah kalian bisa pakai IP-nya tiga ya dua atau satu ya silahkan saja itu jangan lupa kalau LAN IP LAN harus disesuaikan ya satu subnet seperti tadi oke lanjut LAN port ini biarkan saja ini biasa saja STMP ini nggak tahu ini disable saja deh saya nggak tahu itu oke untuk yang versi terbaru itu harus supaya ya ini kan kabarnya katanya emang terbaru lebih lengkap dan saya lihat ukurannya juga sama firmware lama firmware lama itu ukurannya 7 MB sekitar 7 MB dengan versi baru ukurannya sekitar 8 MB jadi lebih banyak perubahan ya hampir 1 MB sebagi wireless setting setting ini sampai 300 ya ini sesak di number kita bisa bikin sampai 16 SSID ya tapi kita pakai satu aja nggak perlu banyak-banyak kita jajal udah udah Zahra net sini kan belum ada ya saya di Zahranet belum ada ya Oke seperti itu aja kita kita mau tes nih BGN biasanya kalau saya lebih suka and only tapi kalau disini nggak ada jadi ya ini saja BGN atau Gn channel Oke jadi selalu ini wadah ya biar saja ini biasanya saya selalu bisa pakai yang 20 m azit ya alasannya supaya kinerja kinerja menjadi lebih ringan walaupun menurunkan maksimal speed ya bu misalkan kita pakai 40 m azit itu si router mampu 300 mbps sedangkan jika kita pakai yang 20 mz ini biasanya hanya memampu setengahnya 100 mz ini biasanya kalau kita kan sekarang mau dicoba nih jadi kita pakai aja yang 20 40 m azit ya kita kera kuat nggak nantikan kalau misalkan nanti si router nggak kuat kita turunkan saja jadi 20 mz jadi 20 mz ciri-ciri nggak kuatnya itu ketika dikonekin atau router banyak yang konek dia malah jadi rto gitu sulit dikonekkan atau bahkan ya Hai seperti bengong ya korang bilang banyak bengong gitu sulit kayaknya susah dikonekin gitu aja ya kita karena mau tes kita pakai yang 40 m azitnya ini ini basic red all saja karena ini all play harus banyak dirubah sepertinya sih ini kalau misalkan pengen dirubah aja sih oke gitu ya Hai keceng karena settingan awalnya udah bener sudah bagus ini short juga udah bagus ini short karena emang teknologi atau HP jaman sekarang itu menggunakan Oh jika besok ya kayaknya kalau apa cepat atau gimana gitu pokoknya itunya cepat gitu singkatlah hebatnya perkenalan antara si HP dengan si router sepertinya yang kayak gitulah kalau lebih sulit saya menjelaskannya Oke ini begini biarkan saja nah ini dia power power maxnya hanya 23dbm ya berarti sedikit lebih tinggi daripada ruter-ruter lainnya berarti kontras ini disebutnya long-ranknya karena ruter-ruter lainnya biasanya 20dbm tapi tidak semuanya kalau masih dibawa untuk ruter-ruter high power yang high power hingga 30dbm ini hanya 23dbm kita pakai tes 23dbm kita tes ini mentok-mentoknya aja deh itu jadi kalau misalnya nanti saya tes buat download enggak ada masalah ya berarti apapun settingan kalian berarti fine-fine aja ini kata berarti berarti ruter-ruter-ruter nya emang bagus ya jadi Max ini kalau misalnya saya tes di mentokin aja bagus gitu Hai ini nggak ada keluarnya jadi di cancel aja Hai ini kenapa dia metal login lagi ini nggak ada perubahan kan masih 23dbm nsid jangan net ya enable kain isolation biarkan saja load-load ini load balancing nggak tahu ini apa ini apa ini smart handover apa ini enable kita enable aja deh sejajal ini mungkin termasuknya biasanya sensitif resort karya kalau misalnya di router-ruter lainnya minimal sensitif kalau misalnya layan sinyalnya lebih rendah dari min 80db Mungkin akan di-disconnect Mungkin smart handover ini memaksa kasih router untuk memenuhi sinyal supaya tidak kurang dari min 80db Mungkin karena saya nggak tahu ini ada kebanyakan musim Oke kita play saja saya lagi ini saya mau coba kalau sementok-mentoknya deh kode durasi ini gitu hai 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 semuanya dari WDS-RDS biarkan saja semuanya biarkan WPS-RDS ini bisa bahas aja nggak terlalu terguna ya karena kita kan untuk akses poin mikrotik saya baru Hai contohnya wiskah kemudian saja saya pindah komentar Oke disini kita bisa ganti air sabi ya jika kita setting selanjutnya 134 ini element dan lain-lain kita bisa matikan atau biarkan nggak apa-apa biarkan ngapain ekspon terlihatkan biarkan juga semua enggak terlalu penting juga eh saya lo penting karena ini pakai moda access point ya saya lihat kalau moda access point ya enggak ada masalah juga sih nambahkan si Router edimax ini enggak butuh internetnya dia hanya sebuah jembatan antara HP user dengan mikrotik kaya potin di biarkan saja ini tes biarkan saja ini apa ini ke tahu email ini apa ini kita kita coba duration sound satu detik kesehatan ya sound buzzer Oh Hai amher saya disini Oke jadi mungkin ini fungsinya unik jadi mungkin LMR ini kita lagi setting kita bisa bingung nih apa kemana nih yang lagi kita setting kita bisa tes dengan sound buzzer betul penting penting amat sih tapi ya enggak babalah semuanya tambah-tambah kalau perlu mungkin menurut saya harusnya saya di back sini berada menggunakan nge-nge-nge mending opting sound ya it lost itu bisa jadi ketika kita ke pingang lost ping ke jadi dari si edimax ke mikrotik close itu kan saja lokal ya IP lokal close maka pakai buzzer tadi ping punya tit-titit nah itu lebih bermanfaat ya kalau misalnya ini kan jadi tapi ya nggak selalu bermanfaat tapi nggak bermanfaat itu sebenarnya ada itu istri beda fitur yang hampir tidak ada di ruteruter lainnya bagus oke kita lanjut advance kayak ini minta login lagi ya admin 434 guys power lednya biarkan saja update firmware nah ini juga kalian pengen update ke versi terbaru ya saya kalau bisa download edimax pro cf300 chat di Google framewarnya yang terbarunya saya cek kemarin premwarnya 2021 yang keluar dari 2021 iya bener Tuhan 2021 yaitu tipe 23 kosong setelahkan edimax saya sendiri ditulis tipe belakangnya nomor versi satu ya minat tahu kenapa ini versi dua bisa bisa hai 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 oke lanjut asing devis ke isi akan setelah di default jika kita pengen kalau di enggak ada lagi terakhir adalah operation mode yang tadi ya ini modenya enggak tahu ini api controller mode manajemen mode nah sky management api mode PC atau IP cloud sky manajemen api mode yang luat tahu gimana ya tidak terlalu dibutuhkan juga untuk kondisi kita yang hanya ingin menggunakan edimax pro cf300 sebagai access point dari hotspot voucheran mikrotik Oke kita jajal aja ya ini kita reboot dulu deh terebut sambil kita pasang atau pindahkan lainnya dari laptop saya ke sumber channel akses internet atau mikrotik ya Oke close kita cabut lannya kita colok di hub mikrotik Hai nah ini dia sinyalnya yang tadi kita setting seharanya konek coba udah bisa lu oke oke sudah masuk ya kita ganti dulu speed mikrotik saya di mikrotik ya oke oke nah ini dia saya kita setting jadi 50 fps ya 10 deh karena kita nyep cek download saja ya nah ini nggak bakal masuk kita jajal speed test Hai tetap ping apa-apa apakah dia masih tetap stabil ya dari ping normal 16 ms ini kualitas n ya 16-16 ya cukup stabil atau lumayan stabil ya karena jika dibandingkan dengan router perfect jelas kalau lagi kalau bisa kambungan lebih lebih lagi oke kita masuk aja kita coba ping di yaitu dia 50 fps ping masih tetap stabil yang artinya kalau misalkan speedtest 50 fps ping masih stabil berarti si router masih sanggup diatasnya gitu kualitasnya berarti masih sangat bagus dan jika tidak terputus ya berarti ping tidak terputus ini berarti router masih normal ya enggak ada masalah jika router sudah mau rusak ketika diberi beban 50 fps atau lebih dia langsung RT atau sudah enggak sanggup ya Oke kita coba lagi sekali lagi ini dia ms-20-40-46-47 ya ini dia nah pingnya kan agak naik ya berarti masih masih sanggup tapi tidak direkomendasikan mungkin ya gimana kan pas kalau misalkan dia 10 mbps pingnya lebih bagus ya tertimbang yang tadi saat 50 fps dia agak sedikit naik Hai tidak ada traffic dia punya stabil jadi bisa karena routernya yang memang yang hanya bentuk segitu atau eh perkira mungkin 100 mbps lagi tuh ya atau emang visi saya tahu laptop saya yang wireless penerimanya kurang bagusnya Oke sekarang kita coba tes di download ya udah selesai luas Oke ada yang 4giga nih aja nih 4giga nih special force tadi memang saya download game spesial force Oke selesai berhenti tunggu kita download tulang aja Hai spesial force Oke sejaknya telc nggak cukup habis-hapus semua jika jangan cek deh tapi saya nggak buat gaunt찍 Tinder saved harus memasak nget Auch kalian enggak oke agak enggak apa-apa ya udah diinstal juga ya kita bisa lihat di sini 6mbps akhirnya tadi ya 50mbps 6mbb-nya gede ya di bukan b kecil kita cek pingnya nah ini dia ketika dialiri 50mbps ping sudah mulai naik turunnya walaupun masih sanggup ya karena dia masih hitungan belasan ya enggak nyampe RTO ataupun bengkak hingga ratusan akhirnya RTO baru diomong udah ya berarti yang sanggupnya entah karena wireless lain sayangnya hanya segitu kau emang mentok atau maksimal speednya 50mbps atau lebih 100 ini masih berarti kualitas n ya bener-bener kualitas n emang kalau nnya n speed berarti itu sih kurang lebih 100mbps atau 50fps Nah kalau misalnya rusak di router ketika kita download download dengan kecepatan seperti ini dia akan langsung seolah looping atau bengok ataupun mati itu RTO oke ini berarti Oh aman ya ini router saya jual mau aja deh silakan cek link jualannya saya kemudian hanya ada satu unit ada deskripsi video silakan jika kalian kalian ingat klik dan langsung di order berarti sangat aman atau aman untuk kecepatan dibawah 50mbpsnya nggak mungkin juga kan kita ngasih di router atau user speednya 50mbps seperti tadi saya kan nggak mungkin banget kan kita kasih root user atau user 50mbps nggak mungkin nggak namanya voucheran ya paling kalau enggak jualan bps-dmps-dmps-dmps-dmps-dmps-dmps Google uji ya uji saya sendiri Oke itu aja saya request terima kasih udah menonton jangan like subscribe dikomen sekian di video kali ini tentang review dan setting edimex go capek 300 ketemu di video berikutnya selamat menikmati